Loh, Pak Mokoh, Nopar tuh, kirain mobilnya Pak Lurah kan yang sering mobilnya gue terangganti Pak Lurah, enggak tahu Pak Nopar. Dari mana ke mana? Udah tak nanya bareng loh, mau kemana. Yang jelas saya itu lagi nungguin Boris. Ada acara Pak? Biasa, namanya pegawai negeri itu ya banyak acara Pak. Oh iya Pak? Berarti tadi kaget saya naik mobil. Gimana? Tadi kaget saya naik mobil. Enggak loh, kok naik mobilnya terlalu ke pinggir sini. Nah, saya itu sengaja Pak, biar sampe itu tahu ini berarti mobilnya saya Pak Nopar. Mobilnya baru? Mobil saya itu baru Pak. Seksiko petani ya. Dari dulu kasusnya masalahnya tetap sama. Kalau datang masa-masa tanem, harga rafuknya udah melambung tinggi. Itu pun dicari sulit sekali. Harga obat-obatannya juga melambung tinggi. Tapi giliran datang masa panen, harga gabah ataupun harga berasnya turun. Itu kasus yang sama terus saja terjadi. Gimana, coba? Ya, tapi ya namanya petani ya kita harus bersyukur. Gimana lagi? Udah resiko? Belum nanti kalau ada serangan hama. Kadang-kadang kita pulang modal aja udah alhamdulillah. Kadang-kadang mengesom kita bangkrut. Istilah orang jualan itu. Tapi ya, gimana ya? Yang namanya petani itu kan? Insyaallah, hidupnya rentran. Gak terlalu pusing mikirin hal-hal begitu. Kita lihat sebahagia. Alhamdulillah. Kita selesai ngontrol, ngecek. Anak-man. Anak-man semua. Cepet, tapi panin gak akan akan bisa bersyukur aku. Malaupun seorang petani, tapi kan setidak-tidaknya aku bisa mengulihkan anakku. Ya, walaupun tuh Anakku kuliah itu kan Tujuhannya Bukan harus jadi PNS Atau bentuk energi, enggak. Yang jelas, dia menuntut ilmu Untuk begarnya ke depan Kelak menganggapi Gulia yang Semakin Semakin kacau menurut aku Ayem tentrem Melihat tanamannya Tapi sebaru pun Salam jenis Tunggu, mobil baru untuk siapa ini? Kok asing ya? Sambil menungguin Boris disini aja lah Pak Mokoh Nopah tuh Kiran mobilnya Pak Lurah kan yang sering Mobilnya gondang-gondangnya Pak Lurah Gak tunjuknya Pak Nopah Dari mana ke mana? Udah tak nanya bareng loh Mau kemana? Yang jelas saya itu lagi nungguin Boris Biasa namanya Pegawai negeri itu ya banyak acara Pak Berarti tadi kaget saya naik mobil Gimana? Tadi kaget saya naik mobil Enggak loh kok Naik mobilnya kok Terlalu ke pinggir sini Nah saya itu sengaja Pak Biar samain tuh tau Ini berarti mobilnya saya Pak Nopah Mobilnya baru? Mobil saya itu baru Pak Kan Bapak tau sendiri Pak PNS itu Sekarang kan gajinya naik Ya saya sih denger ya Pak iya kan Seringai gak sih Pak Makanya itu Saya itu lihat Pak Moko jadi petani Itu kasihan sebenarnya Kasian kenapa? Kasian itu Gak ada perubahan gitu loh Pak Ya gini lah namanya petani seperti ini Pak Di Sarawak Wah kalau waktu Waktunya tanernya tanem Tanernya panen Itu gimana lagi? Ya itu tadi Pak Makanya itu Pak Moko pasti kaget Saya lewat tadi bawa mobil Harusnya Pak Moko bangga Punya tetangga seperti saya Pak Saya itu seneng loh Pak Itu seneng loh Apalagi saya bawa mobil seperti ini itu Gak cuman Pak Lurah doang Pak Lurah mah mobilnya apa? Tidak level Berarti gajinya Pak Lurah besar ya? Kalau gaji saya itu gak terima besar Pak Cukup untuk membeli ladang Sawah sampaian itu Kenapa gak beli sawah Pak? Petani Itu kotor-kotoran Pak Terus Kalau kita sudah Beli obat Beli pupuk Apa coba Harganya nanti Harganya anjol Untung Pak Moko selama ini gak stress Pak Dengan harga yang anjol kayak gitu Gini loh Pak Segala sesuatu yang terjadi pada kita Kita harus bersyukur dan yakini Ini ah yang terbaik dari Allah Pak Kenapa saya memilih Maaf ya Bener sih Saya dulu ya kuliah Bareng sama Pak Nova Pak Nova dulu memilih jadi PNS Kalau saya enggak lah Tepat aja saya Mencoba untuk Menggarap Ataupun memanfaatkan lahan ini Karena apa? Saya ingat Pak Rasulullah kan berkata Usaha itu yang paling buruk itu ada dua Yang pertama Berniaga ataupun dagang Itu dengan catatan kita harus jujur Yang kedua adalah menjadi seorang petani Itu yang saya ingat-ingat Iya memang benar Pak Pikirannya tenang Pak Hatinya tenang Cuman kan gini Pak Masa lulusan kuliah Harusnya berkembang Pak Enggak jadi petani Petani itu Paling enggak itu modalnya banyak Modal aja kadang-kadang minjem saya Oh yuk gitu Mau ngembangin Pak Pak bikin malu saya aja Itu saya minjem Pak Nopakan cuma sekali Pak Waktu itu kan iya Waktunya ngusin hama Pak Saya gagal panen Saya udah habiskan modal Cuman kan sudah saya lunas Hutan saya itu Pak Aduh Pak ya Ini saya nungguin boris ini Mana ini Ini Pak Nopakan nunggu boris Mau kondangan Pak Biasa ketemuan sama teman-teman PNS Ya beda lah Pak Kalau ketemuan kayak petani Pak Saya dengar-tengar Gaji PNS kok selalu sering naik Kok enak bener Pak ya Ya itu tadi Pak Jadi itu Abdi negara itu memang harus di Kesih kesempatan Pak Jadi jangan hanya tak Dengan gaji segitu Memang pemerintah sekarang itu Memang memperhatikan Makanya Pak Saya bilangin Pak Belajarlah Pak Mungkin maksud daripada pemerintah itu Untuk menaikkan gaji PNS itu Itu bergugian supaya PNS itu bekerja maksimal Bekerja betul-betul Dia bekerja dengan tugas yang diberikan Pada petugas itu masing-masing Sebenarnya Tapi kenyataan saya lihat Malah seenaknya loh Kadang-kadang jam kerja Gak pada ada di kantor Kalau itu malah gulam Itu gak usah dibahas Saya sebenarnya ngobrol sama sampan Juga percuma Gak mudeng Sampan itu hanya nonton di Apa itu? Media sosial itu kan Saya bukan hanya di media sosial Saya sering melihat Pak Jam kerja PNS itu Kadang-kadang ada di luar Ada di cafe Ada di kantin Itu kan berarti dia korus Termasuk Sudah Pak Sudah Pak Gak usah ngomongin itu Pak Orang miskin Petani itu cukup diem Kalau ada pupuk sama obat Udah Nanti saya kasih Pupuk sama obat Gak usah banyak bicara Baru motorkan Oh Alhamdulillah Nah ini Pak Salah satunya Salah satu gimana Pak? Kalau mau mbak Tidak lagi Biasa aku jatuh ini Eh gimana duit kita yang Udah saya bagi-bagikan Ini tinggal sisa Beberapa ampul doang Apa pegawai yang lain sudah kan? Pegawai yang lain sudah Jangan ngomong keras-keras Gak enak didengar Sama Pak Moko Petani miskin Nanti denger malah Kepok Malah pingsan nanti Lihat duit Bukan pingsan Malah pengen minta Sumbangan Yaudah nanti kita baginya Disini malah nanti Pingsan Pak Moko Tapi kebet Enggak Kalau ada acara Bagus lagi duit Loh Ya biasa Namanya pegawai itu Kayak gini Ada yang jujur Ada yang gak jujur Sebenarnya Bukannya gak jujur Tapi karena Karena ada kesempatan ya Ya kesempatan Kalau datang Kayak gitu gak ya Ngapain disia-siaain ya Pak Moko Petani miskin Lalu gini uang Untuk beli obat Beli pupuk Mana ada yang berdaya Ya iya Mana ada yang kasih Orang miskin loh Masalahnya Beli pupuk Beli ini Giliran dijual Padinya Atau jagungnya Eh harganya Harganya Ancur Tombok Jual ayam Mending jual ayam Bukannya resiko Yang namanya usaha itu kan Gimana ya Kita gak tahu Kedepannya Yang penting lah Bukannya usaha aja Aduh Tahu sendiri Kalau kita ini pak Kalau Mau pinjam uang Gaji gede Gaji gede Tinggal suruh utang ke bank Berarti 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 Utang Uang Mau berapa Juta Ratus Itu Gampang Ini berarti Mas Baris Juga Waduh Bentar Saya ada Telepon Ini Jangan Yang mau Proyek Wah Ya jelas Bentar Biasanya Biasanya Di sana Itu Enggak ada Oh Itu Siapa Itu Rame Banget Tumbenan Juga Di Bingkir Jalan Biasanya Di Saw Tiap Hari Jalan Kaki Punya Bapak PNS Tapi Jalan Kaki Malulah Pokoknya Kali ini Aku Minta Motor Harus Diturutin Sama Bapak Bapak Itu Egois Banget Dia Kemana Emak Nengkren Di Mobil Enggak Kepanasan Enggak Kehujanan Laku Disuruh Jalan Tadi Jalan Kek Gini Assalamualaikum Pak Mau Berangkat Oh Allah Si Indah Ya Allah Kasihan Banget Si Kuliah Jalan Kasihan Ini Pak Kenapa Kesini Pak Kamu Sekalian Biarin Pak Moko Jadi Gini Kebetulan Saya Tadi Lewat Terus Bawa Mobil Ini Mobil Saya Mas 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 Baru Jadi Mohon Maaf Pak Moko Tolong Diperhatikan Anak Jangan Jalan Jalan Kapi Loh 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 Gimana Pak Napa Dicariin Baik Anak Medrinya Disini Disini Kulian Perin Malah Loh 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 Kuliannya Jalan Kapi Juga Eh Biasanya Kamu Nggak 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 Biasanya Kamu Bayarin Ini Ada yang Khusus Jemput Kamu Emang Malah Kamu Malah Pak Jemput Jemput Sekarang Minta Montor Bahwa Bapak Mas Doris Kita kan Kemarin Ke Dailer Kan Loh Mohon Maaf Dailer Itu Tempat Penjualan Motor Dan Bapak 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 Kamu Ini Mau Mas Kejutan Nggak Berhubung Pas Disini Gitu Mohon Maafin Bukan Saya Kecampur Pak Nova Maksudnya Pak Saya Kan Dengar Kalau Pak Nova Katanya Nggak Dien SK Untuk Minjam Uang Untuk Membeli Mobil Nah Nanti Kalau Pak Minjem Uang Lagi Untuk Ngambilin Motor Anaknya Kalau Udah Nggak Gaji Untuk Gini Bo Pak Gaji Saya Besar Saya Minjem Bank Masih Sisa Apalagi Gampang Tinggal Diperpanjang Terus PNT Pegawai Itu Salah Satu Pegawai Seperti Saya Itu Orang Itu Kalau Dapat Duit Itu Gampang Banyak Yang Ngasih Angkop Gini Loh Pak Mas Saya Nanti Untuk Dipan Jari Untuk Beli Beras Gimana Malah Ngatur Pokoknya Nanti Deler Dateng Bawa Mobil Itu Warnanya Hitam Terus Tolonglah Kasian Indah Itu Dibonceng Dibonceng Barangin Kasian Enggak Pak Enak Jalan Aja Pak Kalau Jalan Kan Sehat Ya Pak Ya Bisa Tenang Aja Enggak Usahlah Kasian Kalau Kalau Perlu Indah Kasih Uang Saku Gak Ketang 5000 Ya Rugi Dung Ya Kalau Kalau Kayak Gitu Udah Kamu Naik Sambil Ngambil Motor Jadi Gitu Aja Pak Enggak Gak Usah Mbak Saya Mau Jalan Aja Jangan Nanti Motor Mobilnya Nanti Lumpur Semua Pak Permisi Assalamualaikum Ya Udah Pak Tolong Pak Nanti Kalau Misalkan Harga Gabah Itu Turun Jangan Stres Hubungin Saya Kalau Stres Nanti Guru Hubungin Kita Kalau Enggak Saya Bores Ayo 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 Assalamualaikum Dari Tadi Lama Bange Kamu Saya Tadi Dikantor Sudah Dicari Terus Tetangga Saya Itu Tadi Juga Katanya Ada Nyari Saya Sama 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 Saya Ditelepon Terus Saya Sudah Mereka Besok 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 Sampai Hari Ini Aduh Kalau Kaya Gini Coba Malu Saya Kita Dekat Cawa Situ Aman Gardu Gardu Dekat Cawa Ayo Pak Pusing Dicarai Orang Lasing Haji Habis Tengku Banyak Aduh Dikir Dua Jelah Jari Bisa Bisanya Beras Naik Melecit Gimana Panopah Bisa Bisa Nyebor Kayak Petani Mising Kayak Moko Itu Coba Bisa Bisa Pading Naik Kayak Gitu Dua Kali Lepat Dua Kali Lepat Coba Aduh Sudah Bisa Berkata Kata Lepan Apa Gaji Habis Tang Bang Ini Mobil Mau Dicarik Lepas Sama Panopah Ini Lepas Telat Tiga Bulanan Empat Bulan Lepas Bisanya Kalau Tahu Ayo Dengan Moko Kaya Kita Baga Mali Bapak Kata Kata Publik Bapak Sedangkan Kita Di kantor Sudah Ketahuan Untungnya Jangan Kita Masih Dikasih Masih Dikasih SP Untung Ajalah Dipecat Pokoknya Pak Nopah Aduh Udah 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 Kado Saya Pinjem Bang Lima Tahun Bapak Aduh Untung Saya Cuma Tiga Tahun Tiga Tahun Juga Terasa Saya Pake Bangun Rumah Sama Ini Motor Rumah Belum Jadi Motor Malah Nunggak Sekarang Anak Saya Serina Kuliah Muntak Duit Terus Tunggu Di rumah Di rumah Kemarin Saya Udah Pergi Ngamuk Ngamuk Sama Doni Itu Tetangga Saya Bapak Bapak Tidak malu Coba Saya Assalamualaikum Loh Pak Baris Kok Di sini Tidak kerja Ini Banyak Tanya Loh Banyak Tanya Tidak Tidak Sudahlah Kamu Tidak Usah Ngurusin Kita Olah Olah Orang Peduli Aja Gimana Namanya Saya Habis Dari Tempat Pak RT Itu Mas Lambas Untuk Pupuk Subsidi Itu Di Kelompok Tani Saya Lewat Sini Ada Tetangga Saya Harus Nyapa Wajar Pak Nyapa Gak Apa Tapi Seorang Menghina Gitu Menghina Gimana Pak Tanya Gimana 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 Menghina Gimana Tau Sendiri Kita Pegawai Terus Pak Moko Itu Petani Biasa Nah Iya Harusnya Itu Menghina Gimana Pak Seolah Olah Kayak Dari Belakang Tau Tau Ngagetin Ya Bor Mentang Mentang Harga Gapah Terus Beras Sosokan Maksudnya Sosokan Gimana Gini Pak Harga Beras Harga Gapah Gapah Itu Kan Ketentuan Pemerintah Pemerintah Kita Tidak Kita Kita Tidak Kita Gimana Tapi Tidak Tidak Petani Gimana Mas Baris Ya Itulah Petani Ya Gara Gara Bahan Semua Dari Mulai Pupuk Sampai Udah Jadi Padi Naik Semua Seneng Kan Gara Gara Pemerintah Ya Gimana Memang Bener Pak Semuanya Dikeruntukkan Untuk Petani Tapi Apa Imbas Orang Orang Kita Malah Dapat Apanya Pak Kecalan Gimana Pak Maksudnya Kayak Pak Moko Ini Petani Kayak Pak Moko Ini Seolah Mentang Mentang Gagabah Naik Padi Naik Seolah Yes Sombong Pak Kita Gak Sombong Pak Pak Moko Sama Mas Gini Loh Lihat Orang Monapir Kayak Gitu Monapir Gini Bisa Harga Beras Naik Jadi Permasalahan Untuk Sampaian Mentang Mentang Naik Jadi Berdiri Kayak Gini Harga Beras Jadi Permasalahan Saya Sebenarnya Gak Permasalahan Sih Cuman Seolah Petani Pertani Model Saman Itu Seolah Senang Gitu Sebenarnya Itu Hanyain Pak Ya Senang Pak Namanya Harga Beras Harga Patin Ya Kita Senang Itu Yang Kita Harapkan Sebenarnya Gini Kalau Bisa Harga Beras Tunggu Pak Loh Kok Gitu Kayak Masyarakat Yang Gak Punya Sawah Itu Bisa Beli Dengan Murah Oh Itu Namanya Gak Adil Pak Berarti Intinya Pak Sama Mas Baris Gak Cocok Dengan Harga Beras Naik Protes Gitu Gimana Saya Mau Ketemu Sampai Sekarang Gini Bentar Pak Sampai Gini Waktu Gaji PNS Itu Naik Berapa Kali Berkali Apa Ada Namanya Masyarakat Khususnya Petani Protes Gak Pernah Protes Tapi Masnya Kepetani Buat Beli Pupu Susah Bilangin Pak Moko Itu Petani Biasa Jadi Kalau Bisa Ya Hidup Itu Biasa Aja Gak Usah Matang Padi Gabah Naik Terus Ini Namanya Pemerintah Negara Pemerintah Negara Kita Yang Sekarang Ini Berarti Orang Yang Sangat Adil Karena Apa Kekuatan Daripada Negara Itu Dilihat Dari Kekuatan Daripada Para Petaninya Sumber Sumber Daya Pangan Dari Petani Coba Kalau Tidak Petani Mau Makan Apa Sampai Semua Tapi Tidak 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 Terima Mungkin Ini Kejutan Tapi Untuk Kedepannya Kayaknya Kayaknya Susah Hidupnya Nanti Itu Apapun Yang terjadi Saya Terima Pak Tidak Masalah Terima Gue Kayak Kita Pak Walaupun Masalah Walaupun Murah Mobil Tetap Mentereng Tapi Nyatanya Pak Anopadasi Seolah Tidak Terima Kalau Harga Padi Sama Beras Naik Apalagi Modem Sampean Itu Tidak Cocok Kalau Harga Beras Padi Itu Naik Cocok Memang Sampean Itu Dengan Murah Biasa Aja Kayak Kemarin Loh Pak Biasanya Jadi Biar Enggak Kaget Gitu Mentang Mentang Harga Padi Beras Sampai Pinggin Gaje BPNS Saja Naik Terus Langsung Wow Ya Pasti Kita Pegabat Kita Pegawai Dengan Sampai Rendah Itu Namanya Sampai Egois Bikir Nasib Sendiri Pak Kok Egois Bapak Ssss Alah Sini Ngapain Lagi Kamu Hah Kamu Ngapain Kamu Menang Gota Lagi Pak Ssss Tengah Kamu Tau Gak Kita Cari Lagi Sini Nah Ya Makanya Itu Pak Bapak Ini Lagi Numput Disini Kok Malah Kamu Tau Nusup Ya Udah Nanti Bapak Belum Dapat Duit Susah Bapak Sama Anak Kok Ikut Ikutan Gak Usah Geras Keras 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 Ini Minta Lagi Inilah Ciri Ciri Orang Kaya Ya Coba Pak Pak Saya Tau Kalau Pak 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 harus kayak gitu kamu tuh harus ngasih tahu dia gitu loh kalau enggak punya duit udah kalau kamu enggak tahu pas aku masuk kantor dosen aja bilang si Indah masa enggak bayar-bayar tuh dengar Mungkin sekarang ya dia karena sekarang harga beras sama padi naik ya masih bisa lah sekarang dia mungkin untuk masih panen an inilah panen ini masih bisa lah ini bentar lagi mau beli sepeda paling ya semua orang tahu itu lagi bagus harganya mahal semua dibeliin lah Indah itu sepeda ontel apa-apa ya darah capek kuliah lu sama tolong dikasih uang sakut agak lebihan dikit biar enggak jajan tuh ngiler gitu loh Pak Nopah udah tiga kali aku ke rumah dia tipu terus katanya besok katanya nanti sore katanya habis maghrib nanti sore besok habis maghrib tuh kapan tepatnya ampun kalau kayak gini kan repot utang mau intanya cepat giliran kita agih tanpa kesalahan ini dan itu wah itu mobilnya orang-orang pada kumpul di sana itu Wah aku mending nelpon temen-temen aja enggak suruh kesini kalau sendirikan nariknya nanti gimana mau pulangnya Halo Halo kesini tak Sherlock David ini sini orangnya langsung kita tarik aja alasan terus lo Oke Oke Tunggu kasih aan tahu sendiri naa anurin kita por kita kan pejabat sebenernya baik hati sih luar biasa keser 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 ini gimana ini maksudnya pak Nopah enggak 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 ini saya tadi udah di rumah udah tiga kali saya ke rumah Pak Nopah nggak di rumah katanya kemarin hari ini terus habis Maghrib terus besok sore yang bener tuh yang mana Pak Nopak Pak Nopak itu kalau utang mintanya cepat giliran ditagi kayak gini lama-lamain maksudnya gimana saya tetangganya mereka Oh jadi gini Pak biar semua pada tahu ya dua orang ini Pak Nopak sama Boris satu keluarga itu beda orang kan itu utang sama saya Pak walaupun anak kita jaminannya SK nya itu Pak Wow jadi motor ini terus mobil itu udah tak cariin tiga hari ini Pak dia tuh pindah-pindah terus lho katanya banyak duitnya Pak dia itu Pak sisa-sisa lah kayak gitu loh duit dari saya itu Pak pinjen dibuat Allah Allah Rasulullah Pak Nopak Pak Nopak ini pokoknya mobil saya tarik motor ini juga saya tarik temen saya udah pada kesini udah Aduh ke sini ya Allah makanya nggak mau tahu udah beberapa bulan loh kalian enggak enggak ya kan itu tapi siapa mas baris kayaknya enggak susah wajahnya lihat dia nyampe malah senyum-senyum kayaknya ngelitik sampe nih tuh mas soalnya oh tuh kan enggak ada enggak ada enggak ada ini bener kan kamu juga ini harip saya ini bukan ratel aja ini apa duitnya enggak ada makanya lah iya kamu kalau utang cepat mintanya giliran tadi ngomongnya enggak ada enggak ada sepertinya akhirnya minta ampun aduh masyarakat kita ngobrol di rumah aja yuk ayah nggak bisa kalau di rumah ya urusannya stnk sama ini bawa sini motor ini selamat kan pak mana bisa motor juga lah tapi kalau bawa mobil sama motor juga gimana sama bisa orang temen saya nanti ke sini pak oh sampai dan nelfon tiga orang yang mau aduh saya bawa mobilnya motor ini saya nggak tahu saya sudah pusing kepalanya makanya Pak Noppa nggak usah jumawah bapak ini inget nasib orang kita nggak tahu Pak Noppa selalu menghina petani menghina saya Pak karena pas hanya petani katanya harga beras turun eh giliran harga beras naik mereka protes nggak terima padahal waktu PNS ya pegawai itu waktu naik gajinya berkali-kali naik apa ada petani yang protes nggak ada kan Mas Harip tolong ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa pokoknya Mas mana kunci motor yang lebih jatuh itu kita kita punya pula-pula aja di motor-motornya saya nggak ikut tamat urusan segera siapa aduh 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 saya juga selesai kita mulai